Halo, para pencari keadilan. Kembali lagi bersama kami di podcast Ngopi'in. Jadi ngobrol bareng perkara independensi hakim. Bener banget. Kali ini kita bakal membahas terkait untuk independensi hakim dalam menjalankan profesinya berdasarkan kode etik dan juga perilaku hakim. Nah, kita bakal kedatangan narasumber hakim langsung bersama kita yang akan menjelaskan mengenai topik ini. Makanya kita kenalan dulu kali ya. Kenalin aku, Wahyu Milahidaya, aku diisi di panggung Ayu. Aku masih Swiss Master 6, Fakultas Sukunitas Indonesia. Bakal berikan Ayu udah kenalan ya. Halo semua, nama aku Bram Deskar Arum. Aku tuh satu angkatan nih sama Ayu dan bakal nemenin podcast kali ini sama Ayu berdua dan tapi kita gak cuma berdua, kita ada gestar spesial nih. Salah satu hakim yang terkeren, tercantik di Indonesia yang sudah membersamai kita. Beliau juga salah satu almamater dari kita berdua alias alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang Ayu. Bener banget. Jadi, gestar kita pada hari ini langsung saja yang mungkin udah kelihatan juga ada Mbak Kamila Bani Alawia. Jadi, Mbak Kamila Bani Alawia ini merupakan hakim yang saat ini sedang bertugas di penghariwa Menteri Muarobunggo. Nah, sebelumnya Mbak Kamila mau kenalan dulu. Mungkin, tadi aku udah nyebutin nama juga sih, tapi mungkin udah berapa lama Mbak Kamila jadi hakim gitu kan. Terus biasanya menghadiri perkara apa aja. Terus ya, kenalan mungkin bisa. Oke, ya tadi udah dikenalin ya. Nama saya Camila. Saya alumni FAUI Angkatan 2011. Beda delapan angkatan ya. Nama Ayu dan Sekar ya. Jauh juga tuh. Terus udah jadi hakim sejak tahun 2019. Ini nanganin perkaranya beragam ya. Alhamdulillah sih Muarobunggo lumayan banyak perkaranya ya. Lumayan banyak bisa belajar. Jadi mungkin pertama kali pertanyaan pertama Mbak, jadi gimana sih maksud dari prinsip independensi hakim ini yang terdapat di kode etiknya? Dan sebenarnya apa sih seorang hakim itu dalam memutus suara-suara perkara agar sebuah independensi hakim ini selalu terpenuhi? Independensi atau kemandirian kehakiman itu maksudnya hakim itu dalam memutus dan memeriksa perkara itu nggak boleh ada intervensi atau campur tangan dari pihak luar maupun dirinya sendiri. Kenapa aku sebutin diri sendiri? Karena itu juga nggak kalah penting ya. Kalau pihak luar udah paham lah ya. Kira-kira bentuknya tuh misalnya ada eksternal yang mengancam keselamatan jiwa, mengancam secara psikis, atau juga mengiming-imingi hadiah atau uang. Itu contoh intervensi eksternal. Kalau dari internal, misalnya gini, ada ketakutan dari diri hakim untuk memutus, A misalnya, karena adanya kekhawatiran, nanti atasannya marah. Itu kan intervensi yang muncul dari diri sendiri ya. Sebenarnya, inseguritas-inseguritas diri sendiri yang juga mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Jadi gitu ya. Kadang tuh orang kan mikirnya cuma eksternal aja. Padahal sebenarnya internal juga kuat gitu loh. Dalam memutus perkara itu nggak boleh ada intervensi dari diri sendiri bahkan gitu. Jadi kita sebagai hakim tuh harus bener-bener memutus perkara tuh murni gitu loh. Nggak boleh ada tekanan apapun gitu. Itu sih. Nangkep nggak? Iya, bener. Paham banget. Paham banget, Mbak. Cuma kadang kemandirian itu yang menjadi pisau bermata dua dan suka disalahgunakan gitu tanya, Mbak. Kadang hal tersebut yang membuat banyak para hakim itu terjebak dalam kasus suap gitu dan lain sebagainya. Nah, aku penasaran kira-kira Mbak Kamu itu pernah nggak sih kayak menemukan peristiwa yang berpotensi dalam menggoyahkan independensi Mbak sebagai seorang hakim. Apakah Mbak mungkin pernah ini Mbak lancarin kasus saya dong. Atau gimana-gana? Mungkin boleh share kalau nggak. Iya, iya. Oke ya. Kalau ibaratnya godaan kali ya. Iya. Kalau Alhamdulillah ya sejak aku jadi hakim tuh aku tuh udah nge-state gitu loh aku hakim yang kayak apa. dan itu semua orang udah tahu gitu. Jadi justru kalau kita state dari awal itu godaan tuh jadi ini jadi nggak bisa datang gitu ke kitanya. Jadi lebih gampang lah ibaratnya. Terus kayak misalnya ada orang waktu itu pernah juga mau ngasih kado ke aku mau ngasih hadiah ke aku via disini pegawainya sih udah bilang gini ke saya gini kan kayak Bu, maaf Bu ini saya udah bilangin Bu ke orangnya kalau Ibu nggak ngambil. Tapi dia maksa Bu, jadi gimana Bu? Ya udah kan udah tahu tuh. Jadi justru tuh udah nggak keburu nyampe ke kita karena kita udah nge-state sikap kita gimana. Justru lebih gampang kalau nge-state dari awal. Gitu sih. Jadi kan apakah ada nggak sih lembaga tertentu yang misalnya setiap bulannya atau dalam kurun waktu itu kayak memeriksa tentang tingkat keindependensi yang seorang hakim? Bawas itu cakupannya lebih luas. Wewnannya daripada KY. Karena bawas itu nggak cuman memeriksa kode etik hakim aja. Tapi dia nggak cuman objeknya juga nggak cuman hakim. Dia bisa meriksa semua orang yang ada di pengadilan. Masuk misalnya sekretaris atau panitra. Tapi kalau KY itu khusus untuk hakim doang dan khusus untuk kode etik. Nah, kalau di bawas itu dia bisa juga mengawasi misalnya apakah ada tindakan administrasi yang salah dilakukan oleh aparat pengadilan. Nah, itu kalau dua organ terbesarnya orang terkuatnya yang mengawasi hakim itu itu sih Bawas sama KY itu. Menurut saya sih selama ini ini ya cukup galak ya mereka ya kalau udah ada laporan dan hasil. dan itu tuh mereka tiap bulan nge-publish ini nge-publish hasil result siapa aja yang kena sanksi. Nah, itu biasanya kalau hakim udah ada masuk catatan hitam itu akan ini sih akan lebih sulit misalnya mereka mau jadi pimpinan itu tuh dipertimbangkan lagi ke lulusannya. Karena udah ada catatan buruk. Jadi lumayan ditakuti. itu sih. Ini insight baru dulu cuma buat kita menurut Mbak sendiri kan walaupun udah bagus banget ya dari sistem lembaga-lembaga bersubat ada saran nggak Mbak yang menurut Mbak kayaknya kalau ditambah ini bakal jadi lebih bagus lagi deh kebijakan. Ada nggak sih Mbak? Iya, iya. Gimana ya? Kalau aku sih ngeliat agak minusnya karena mereka benar-benar mengandalkan laporan ya yang aku tahu ya. Mereka tuh benar-benar mengandalkan pada laporan sedangkan laporan itu dikit banget sebenarnya. Masyarakat yang berani melapor tuh dikit. Apalagi pegawai mungkin budayanya kali ya. Budayanya tuh kalau di dalam internal kantor tuh kayak tega banget sih ngelaporin teman kantor gitu. Ini budaya-budaya yang beredar. Atau masyarakat juga mikirnya kalau ngelapor tuh mereka nggak siap dengan konsekuensinya gitu. Gitu sih. Jadi mungkin kalau buat saran ya mungkin harus ada tindakan proaktifnya dari badan-badan pengawas itu. Berarti kayak lebih kurang terjun langsung gitu kali ya Mbak. Jadi hanya mengandalkan dari laporan-laporan sama data-data saja gitu ya Mbak. Iya. Dan itu pun mereka benar-benar mengharuskan si pelapor punya bukti gitu kan. Sementara misalnya kayak gitu kan rakyat rakyat apa masyarakat biasa tuh ya mereka memboro-boro sih sebenarnya ngumpulin bukti ketika terjadinya pungli gitu loh. Mbak Kamila boleh kasih saran gitu nggak buat teman-teman luar sana yang pengen jadi hakim gitu. Kan mungkin Mbak digerian hakim sekarang. Oke oke. Ini aku mau promote banget sih profesi hakim ke anak-anak FAUI karena Makam Agung tuh butuh banget anak hakim-hakim yang berkualitas dan berintegritas ya. Jadi kalau saya sih sebagai senior asik alumni ya berharap banyak nih anak-anak FAUI ini mau daftar dan juga punya niat tulus gitu loh untuk memperbaiki atau berkontribusi secara positif dan memberikan manfaat untuk negara kita tuh dengan cara jadi hakim. Karena apa ya satu perkara aja sebenarnya mungkin terlihat daily task gitu untuk hakim itu tuh bisa menyelamatkan banyak nyawa sebenarnya banyak-banyak hidup orang bisa terselamatkan kalau kita memutusnya dengan benar. Meskipun itu kalau bagi hakim nih kayak bagi saya nih itu cuma kayak yaudah kerjaan hari-hari. Padahal dibalik itu banyak orang-orang yang bisa mendapatkan manfaat yang besar dari putusan yang kita buat. Gitu ya. Kami kami berdua Ayu dan Syekar pamit undur diri dulu sampai ketemu di podcast Nopi Infamika kalau ada ya. dan sekian dan terima duit. Terima kasih dong yuk. Terima kasih.